terus kalau untuk tanaman itu kena api mati nggak logikanya saja ya tanaman itu akan rayu tanah api itu panas dia dari burut-burut bumi kan lewat-lewat lubang gunung itu lalu keluar itu kan api jadi ada pasir ada batu yang kena api itu terus jadi dia hancur atau kelompat ya tentunya panas tumbuhan pasti akan mati kayak tahun 2010 itu tidak hanya mati pohon-pohon karena tebalnya karena tebalnya api yang nempel di daun-daun lalu banyak bambu-bambu atau pojang robo terus sapi kambing itu kan makan robot itu kena aku gimana ya memang dari sedikit kita bersihkan kita pertama-pertama itu kan di anu setelah lagi di Sulai toh maksudnya mak dep abu itu biar turun dulu semua tapi belum bisa bersih total kan tetapi sudah kayaknya sudah nggak ngeres-ngeres itu di tubuhnya rumput-rumput itu di daun-daunnya tunggu us agak bersih lah setelah itu baru dicuci setelah dicuci baru dijemur nah dijemur kalau abu dan abunya sudah berhenti kalau masih hujan abu berarti cuma ditaruh di dalam rumah di dalam ruang dikebut-kebut ketoknya pakai dikasih kehewan dan ternak makan rumput yang masih ada apunya mati enggak om mulusnya selama ini tuh enggak sampai mati kalau hewan yang makan rumput tapi tetap mempengaruhi dalam pertumbuhan tubuhnya karena mungkin lemangan raukeh mergahura enak dan ini kewane kuru-kuru beda kalau di kolam nah abu ya jatuh di di kolam itu kan abu itu kan banyak kandungannya maka jatuh di kolam udah di air kan orang nggak bisa ngambilin yang sudah masuk ke kolam sudah campur dengan air ikannya banyaknya mati tuh oh iya iya kan abu itu panas kalau kita nah bisa ditanduri lagi enggak sebetulnya yuk masih wak apa ya tanah itu selama tiga bulan itu tidak tidak efektif untuk ditanami karena masih panas nah itu paling baru dicangkul lagi dicampur baru dengan tanah ya humus yang bagian dalam kan enggak kena abu atau dikeruhin disi awunek baru dicangkul lagi baru bisa ditanami tetapi tetap tidak maksimal setelah tiga bulan baru karena aku itu akan menetralisir obat-obat-obat kimia fungisida pesticida yang disemprotkan ke tanaman pertanian kayak tanaman tanaman cabai tanaman tomat nah bahan-bahan kimia itu yang masuk ke tanah karena disemprotkan masuk ke tanah itu dengan adanya abu itu aku bisa menetralisir kandungan kimia yang ada di dalam tanah lalu malah menyadikan tanah subur tetapi setelah tiga bulan nah dalam tiga bulan itu petani makan apa kan enggak bisa ditanduri kan kasihan petaninya ya soal makan kan kita juga punya simpanan sementara kalau sayur lah itu agak langka cabai agak langka karena tumbuhan terpengaruh oleh panasnya abu jadi tanaman yang masih hidup itu jadi layu tanaman itu sudah enggak bisa dipanen lagi kan nah tapi ya kita akan makanya tetap masih punya simpanan beras kan semua menyimpan beras di samping otok di toko-toko kan ada di yos-yos penjual jembal sembako menyimpan beras kita beli kan gitu kalau mengandalkan tanaman yang kita petik di apa ya di sawah ya enggak bisa itulah efek dari abu ketika hujan abu jadi kita bisa mengkonsumsi tahu tempe kalau ada ikan yo ikan kalau ada ayam ya ayam kita potong itu saja jadi kita aku mengur atau tidak bisa mengkonsumsi sayuran abu ya 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 Terima kasih telah menonton!